Di antara polemik NATO-Rusia, ada Polandia yang terancam. Negara tetangga Rusia sekaligus rekan terdekatnya Belarusia, meminta Putin untuk menempatkan senjata nuklir taktis di wilayahnya yang berbatasan dengan Polandia, negara yang juga anggota NATO itu. Telah sepakat dan Putin telah mengumumkan hal ini, membuat beberapa negara Eropa dan NATO mulai waspada. Dikabarkan, Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan pengiriman dan penjualan rudal jarak jauh dan roket ke Polandia. Dalam waktu dekat, bisa jadi Eropa Timur akan bergejolak lagi. Rusia sebaiknya hati-hati, karena Polandia bukan pemain baru dalam peperangan dunia. Menjadi negara republik tahun 1918, susai perang dunia pertama, Polandia terlibat perang dengan Uni Soviet pada tahun 1919 sampai 1920, yang kemudian dimenangkan oleh Polandia. Tahun 1939, Polandia diserbu oleh aliansi Jerman Uni Soviet yang disebut sebagai peristiwa penyerbuan Polandia. Dan ini menjadi salah satu penyebab pecahnya perang dunia kedua. Yup, hubungan Polandia dengan Rusia memang tidak pernah romantis sejak era Uni Soviet. Dalam perang dingin saja, mereka terus-terus terlibat dalam ketegangan. Pasca perang dingin, Polandia mengalami reformasi dalam bidang militer dan menjadi bagian dari NATO pada tahun 1999. Dengan sejarah keterlibatan di kancah peperangan dunia, Polandia kini mendapat kesempatan kembali untuk memperlihatkan kualitasnya. Perang Ukraina adalah jalan ninja para anggota NATO menunjukkan taring. Polandia bahkan memiliki ambisi tinggi untuk menjadi negara NATO terkuat secara militer, sampai mengalokasikan 2,4 persen APBD-nya untuk belanja militer. Lalu, seberapa kuatka militer Polandia? Angkatan daratnya bernama Fosca Long Dove dengan lambang militer Elang. Berdiri tahun 1918 dan kini berada di peringkat ke-31. Dengan alutsista terdiri dari 569 unit tank, 50.721 unit kendaraan tempur baja, 490 unit senjata artileri, dan 205 roket. Polandia memiliki tank buatan sendiri bernama PT-91-2RD. Tank ini adalah pengembangan mutahir dari tank Rusia, T-72M1 yang sempat diproduksi dan dipakai oleh Polandia. Jenis main battle tank atau MBT yang didesain khusus dalam pertahanan darat. Jumlah personil pada tahun 2003 adalah 70 ribu dan bermarkas di kota Warsawa. Tapi, dalam urusan siaga di perbatasan, Polandia telah mengoperasikan 2 tank paling ditakuti di dunia, Leopard 2 dan M1A2 Abrams. Angkatan Darat Polandia juga memiliki pasukan khusus bernama Jirom, yang dalam bahasa Polandia berarti petir. Pasukan khusus ini didirikan di tahun 1990, menjelang runtuhnya Uni Soviet. Unit elit yang dihususkan untuk menghadapi tantangan keamanan nasional dan internasional yang kompleks. Terlantih untuk tugas-tugas khusus seperti operasi khusus, pembebasan sandra, pengintaian dan peperangan langsung. Dianggap menjadi salah satu pasukan khusus terbaik dunia yang telah terlibat dalam banyak misi dunia. Serta bekerjasama dengan pasukan khusus dari negara lain dalam berbagai latihan militer internasional. Jirom terdiri dari sekitar 3.000 personil. Angkatan Udara Polandia dengan lambang yang hampir mirip dengan Angkatan Daratnya, aktif sejak tahun 1918. Telah mengalami banyak kemunduran sejak kalah di Perang Dunia Kedua, namun kini mulai diperkuat selama invasi Ukraina. Dari laman JFP, Angkatan Udara Polandia berada di peringkat ke-28, mengalahkan Ukraina yang berada di peringkat 33. Dengan total pesawat berjumlah 459 unit. Terdiri dari pesawat tempur 91 unit, 208 helikopter, 30 helikopter penyerang, 102 pesawat latih, 9 pesawat misi khusus, dan 49 pesawat angkut. Dari laman Wikipedianya, personil Angkatan Udara Polandia kini berjumlah 36.500 personil. Dan dari laman Wikipedianya pun, kita melihat jumlah pesawatnya total 272 unit. Ini sedikit berbeda dari laman JFP. Angkatan Udara Polandia memiliki pasukan khusus bernama JW-13 atau Biro Sifro. Didirikan tahun 2017 untuk melakukan operasi khusus di udara, seperti pengintaian, penyerangan udara, dan peperangan elektronik. Dapat beroperasi di medan sulit dan bekerja sama dengan pasukan khusus dari negara lain dalam berbagai operasi internasional. Untuk jet tempur, Polandia telah memakai jet canggih dunia buatan Amerika F-35. Dan mengirim lebih banyak jet tempur MiG-29 ke Ukraina yang sebelumnya menjadi armada utama mereka. Polandia juga melengkapi armadanya dengan jet tempur canggih dari Korea, F-A-50, dan helikopter serbu yang banyak digunakan negara NATO, AH-64 Apache. Angkatan lautnya sendiri bernama Marinarka Vojena atau biasa disingkat Marinarka. Masih dengan lambang elang, cabang angkatan bersenjata ini jauh lebih lama beroperasi dari cabang lainnya. Namun resmi menjadi Angkatan Laut Polandia sejak tahun 1918. Dari laman JFP, Angkatan Laut Polandia berada di peringkat ke-37. Angkatan Laut Polandia kini berkekuatan 48 unit kapal yang terdiri dari 3 kapal selam, 2 fregat, 2 korvet, 6 kapal bantu, 4 kapal penyelam, 21 kapal penyapu ranjang perusak, serta 3 kapal serbu cepat. Sementara personilnya berkekuatan 12 ribu pasukan, dengan pasukan khususnya bernama Jednoska Vyoskova Formosa atau JWF. Terbentuk di tahun 1974 untuk melaksanakan tugas-tugas khusus di laut, termasuk pengintaian, penyelamatan sandra, dan pertempuran laut. Mereka terlatih untuk beroperasi di bawah kondisi laut yang sulit dan mematikan. JWF adalah salah satu pasukan khusus terbaik dunia dalam pelaksanaan operasi khusus laut dan telah berpartisipasi dalam banyak operasi internasional. Nah, akankah Polandia melengkapi mimpi buruk perang di Eropa Timur?